Langsung Pak Ahok, pertanyaan pertama soal apa yang hangat di masyarakat? Soal pemberian sejumlah dana oleh pengembang pulau reklamasi ke Pemda DKI Jakarta ada bahkan mengatasnamakan langsung namanya Ahok. Ini kronologisnya kayak apa sih Pak? Sebenarnya ada uang barter lah, uang DP lah. Seperti apa sih Pak sebenarnya? Sebetulnya itu kalau bilang uang barter itu total itu fitnahnya luar biasa. Jadi yang sebetulnya adalah saya melihat Anda membuat pulau reklamasi. Tentu kan pegawai itu tidak mungkin tinggal di situ. Nah saya tambahkan kewajiban tambahan yang 15% yang sempat mau diubah 5% itu sebetulnya. Nah 15% itu dalam bentuk apa? Bukan bentuk uang, dalam bentuk barang. Nah bentuk barang itu apa? Macam-macam kita buat perjanjian, tanggul pantai, rumah susun, jalan inspeksi, ya macam-macam rumah pompa. Nanti bagaimana menilainya? Anda kerjakan saja, misalnya Anda ngaku habis 100 miliar. Pakai appraiser, kalau appraiser bilang hanya 50 miliar, saya hanya hitung 50 miliar gitu loh. Jadi itu yang dilakukan. Misalnya contoh saya ambil dua contoh. Kenapa setelah perjanjian Jakpro nggak saya tekan? Ancol nggak saya tekan? Karena perusahaan sendiri. Jadi yang kita mintain terus melulu itu adalah Agung Podomoro. Lalu ada satu lagi perusahaan Manggara Karya Yuda. Dia juga buat perjanjian, mau bangun pompa sentyong 1 triliun. Ternyata kakak bangun-bangun. Karena nggak bangun ya nggak keluar dong izinnya. Saya nggak keluarin izinnya. Atau mungkin nggak bangun karena juga nggak jelas Pak dasar hukumnya apa. Jangan-jangan mereka sudah bangun, namanya juga mereka pengembang. Namanya juga perjanjian. Perjanjiannya tertulis atau lisa? Tertulis. Kita ada buktinya. Boleh ditunjukkan Pak, misalnya Bapak? Lihat. Ada satu lagi. Bisa contoh. Misalnya contoh ini. Saya buat perjanjian seperti ini nih. Ditulis. Kewajiban tambahan membantu mengendalikan banjir kawasan utara Jakarta. Pompa rumah pompa, ngeruk sungai, waduk, tanggul, rumah susun. Itu dibangun tanggul. NCICDA, tahap A. Ini kan yang mau dibangun dari pusat. Yang untuk nahan ombak laut. Lalu, nanti bagaimana? Jadi sambil menunggu perpanjangan izin, dia harus mulai dulu. Kalau kamu mulai, gue gak kasih izin. Mulainya harus berapa persentase sampai dia dapat izin? Yang minimal kamu udah ada kontrak, kita sodorin aja terus. Kerjain terus. Dia mulai bangun. Yang setuju ini mana, Pak? Yang setuju cuma Podomoro Group. Sama BUMD kami. Nah, ada satu lagi yang setuju. Yang sama Pak Sujono, dia setuju nih. Rumah pompa, pompa sentyong, ancol. Gede pompa tuh 110 kubik per detik. Sampai hari ini, dia minta saya keluarkan izin. Saya bilang gak bisa. Kan ini masih lama bangunnya. Minimal kamu lelang dulu deh sama kontraktor. Biasanya tahu kamu serius sudah mau mulai. Sampai hari ini kagak-kagak tunjuk kontraktor. Makanya yang ini, Pulau L sama M, saya gak sambung. Karena tidak mengerjakan itu. Gak komitmen. Tapi kalau yang ini, kan dia komitmen. Bangunin Rusun dan Mogot. Muara Baru. Termasuk jalan inspeksi. Nah, itu yang saya bilang. Tapi pemahaman orang, akhirnya kan kalau bangun duluan, ini kayak DP buat proyek reklamasi. Memang DP. Memang DP? DP proyek reklamasi. Oh, oke. Bapak setuju nih ternyata. Iya. Jadi memang kita setuju reklamasi kok. Karena saya gak bisa membatalkan reklamasi. Karena kayak pres. Anda gak mungkin membatalkan reklamasi. Justru saya berpikir, bagaimana reklamasi ini, DKI, bisa diuntungkan. Bayangkan sekarang dia kasih kami 5%. Terus kembangunnya pakai uang apa. Terus pegawainya ada pulau, tinggal di situ, naik apa. Nanti orang tinggal di Depok, Bekasi, Bogor, masa kerja di pulau. Nanti udah lalu-lalu intasnya macet, suruh kami yang bangunin kereta atau jalan. Enak aja kamu bikin pulau ngerepotkan kami. Harusnya Anda kalau bikin pulau, tidak merepotkan kami, dan memberikan kontribusi tambahan kepada kami. Nah, itulah yang 15% yang jadi masalah. Yang mau dihilangkan 5%. Yang saya ada tulis, ambil ya. Yang saya tulis, draftnya itu. Dibilangin tambahan kontribusi justru mau ngambil 5%. Orang ada 15% kok. Masa 5% hilangin, bayar kerjaan ini semua pakai 5%. Namanya saya jual tanah saya dong. Kalau saya jual tanah saya di pulau, enak aja. 20 tahun pulau Anda jadi, tanahnya tambah mahal. Kerjaan pompa tambah murah. Saya nggak mau tanah ya tanah. Nggak usah dijual. Ini tanah dapat, 15% dapat.